Momen pertemuan Ritwan Kamil dengan sosok penemu jenazah Eril di Bendungan Engehalde. Ritwan Kamil akhirnya berjumpa dengan sosok yang menemukan jenazah Eril di Bendungan Engehalde. Kabar penemuan Eril yang telah hilang 14 hari di Sungai Arei membuat Ritwan Kamil bersyukur. Saat mendengar kabar tentang penemuan jasad sang putra tercinta, Gubernur Jawa Barat ini pun mencoba untuk bertemu dengan orang yang menemukan jenazah Eril. Sosok penemu jasad Emeril Han Muntas atau Eril yang hilang di Sungai Arei adalah Geraldine Beldi. Geraldine Beldi merupakan seorang pengajar atau guru di sebuah sekolah dasar atau SD di Swiss. Mohon carikan ibu guru itu, itu arahan saya ke tim di Bern. Saya berkewajiban mengaturkan terima kasih, sebelum pulang ke tanah air, tulis Ritwan Kamil dalam unggahan di Instagram pribadinya. Setelah menunggu selesai mengajar, akhirnya pada Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022, pukul 11 waktu Swiss, Ritwan Kamil bertemu dengan Geraldine. Adapun momen pertemuan Ritwan Kamil dengan Geraldine Beldi itu pun diungkap Ritwan Kamil melalui Instagramnya at Ritwan Kamil. Saat itu Geraldine Beldi sedang berjalan pagi menuju tempatnya mengajar dan melewati jalan di samping Sungai Arei. Ketika di bendungan Enghehalde, Geraldine melihat jenazah dan kemudian ia langsung menelpon polisi. Akhirnya jenazah itu kemudian diangkat dan diidentifikasi atas nama Eril, putra Ritwan Kamil yang hilang pada tanggal 26 Mei silam saat berenang di Sungai Arei. Menurut Geraldine, semua warga kota Bern mengetahui berita tentang Eril. Geraldine pun turut berduka atas peristiwa yang terjadi pada Eril ini. Kami warga kota Bern, tahu semua tentang berita Eril. Dan saya pun punya dua anak. Jadi saya tiap jalan kaki, selalu melihat ke arah Sungai Arei. Dan ternyata saya yang menemukannya. Turut berduka cita ya Pak, ungkap Ritwan Kamil membeberkan percakapannya dengan Geraldine. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, gubernur yang akrab di sapa Kang Emil ini pun memberikan janji kepada Geraldine. Ibu Geraldine kalau ingin berlibur ke Indonesia, tolong kabari saya ya. Nanti semuanya saya yang urus sebagai rasa terima kasih kami, tulis Ritwan Kamil. Eril kesini niatnya mau belajar. Akhirnya takdirnya diselamatkan oleh seorang guru pengajar yang baik hati dan sederhana, terang Ritwan Kamil. Geraldine Beldi, seorang guru SD di Swiss yang menemukan jasad Emeril Kan Muntaz atau Eril, membalas unggahan Ritwan Kamil tentang dirinya. Lewat akun Instagramnya, at Geraldine garis bawah Beldi, pada Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022, ia mengunggah ulang video pertemuannya dengan Ritwan Kamil yang dibagikan ayah Eril sebelumnya. Beldi juga menyertakan pesan untuk Ritwan Kamil. Ia berdoa semoga Ritwan Kamil menemukan kenyamanan dalam semua kenangan menyenangkan bersama Eril. Tak hanya itu, Beldi mengungkapkan Ritwan Kamil dan keluarga akan selalu berada dalam setiap doanya. Berikut pesan Beldi untuk Ritwan Kamil, saya berdoa agar di tengah kesedihan Anda, Anda menemukan kenyamanan dalam semua kenangan menyenangkan yang dibagikan, kenangan menyenangkan tentang Emeril. Meski tidak ada kata yang bisa meringankan perasaan kehilangan Anda, tahulah Anda akan selalu ada dalam pikiran dan doa kami. Tuhan akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian atau duka atau tangisan atau rasa sakit, karena tatanan lama telah berlalu. Terima kasih telah menonton!